Bab 847, Hadiah Paling Berharga Agam meninggalkan ruangan. Dia melihat Wisnu dan yang lainnya di halaman. Melihat Agam keluar, Wisnu mendekat untuk meninju dada Agam. Dia menyeringai dan berkata, Sialan! Ini benar-benar menyenangkan. Bahkan Arkan saja tidak bisa menyakitimu. Aku benar-benar mengamatimu. Mendengar ini, beberapa orang menatap sinis ke arah Wisnu. Agam menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak ingin hubungannya dengan teman-temannya berubah hanya karena kekuatannya. Dia mengubah topik dan tersenyum sambil bertanya, Apa yang kalian lakukan di sini? Nongkrong? Mika menjawab tak berdaya. Kamu benar-benar tidak tahu kebaikan orang. Bukankah kami peduli padamu? Kami pikir kamu berpura-pura yang nyatanya sudah terluka parah. Kami bahkan mempersiapkan pemakamanmu. Aku sudah menghubungi penggali kubur. Wisnu adalah orang pertama yang menelpon. Sudut mulut Hardian berkedut. Aku sudah menghubungi pihak Batu Nisan. Aku bertanggung jawab dalam membacakan doa. Biksu Ananda juga mengatakan sesuatu. Dia melipat tangannya dan membaca doa. Kalau begitu, aku... Mata Mika menoleh. Dia memeluk lengan Citra dan tertawa. Aku akan mencari pria baru untuk Kak Citra. Sialan! Raut wajah agam menjadi muram dan dia mengangkat jari tengahnya ke arah mereka. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Dia tahu bahwa orang-orang ini sangat peduli pada dirinya. Termasuk berkah baginya karena memiliki beberapa sahabat karib dan teman seperti itu dalam hidupnya. Ayo pergi makan! Ketika Wisnu berkata, Renata, Mika, dan Hardian segera mengikuti. Mereka benar-benar mengabaikan agam. Biksu Ananda tidak mengejar. Dia tersenyum dan berkata. Siapkan minuman yang enak malam ini. Aku belum pernah minum minuman enak sebelumnya. Biksu Ananda berbalik dan tersenyum pada agam. Saudara agam, kekuatanmu benar-benar sangat hebat. Sepertinya kamu sudah siap bertarung di sembilan alam. Agam mengangkat bahunya dan menjawab. Hari ini hanya pemanasan. Kamu benar-benar harus berjuang besok. Biksu Ananda tersenyum samar. Dia mengerti dan tentu tahu bahwa agam sedang membicarakan keluarga Budi Ono. Setelah Biksu Ananda pergi, Citra dengan lembut menarik tangan agam. Matanya yang indah menunjukkan kekhawatiran. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia khawatir pada agam, tetapi dia takut kekhawatirannya akan menjadi beban bagi agam. Agam mengelurkan tangannya untuk menyentuh ujung hidung Citra dan tersenyum. Jangan sembarengan pikir lagi. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang aku tidak yakin. Bagaimanapun, istriku sangat cantik. Jadi, aku tidak ingin cepat mati. Citra terkejut. Kemudian, matanya yang indah menunjukkan kejengkelan. Dia menginjak punggung kaki agam dengan keras dan mengelurkan tangannya untuk mencubit pinggang agam. Dia berkata dengan marah. Jangan katakan hal-hal tidak baik seperti itu. Oke, oke, oke. Agam buru-buru menyerah. Citra sepertinya marah dan dia sudah tidak peduli lagi pada agam. Dia berbalik untuk mengikuti Wisnu dan yang lainnya. Agam menatap punggung Citra dan tidak buru-buru mengejar. Dia kembali menatap nenek Haryadi dan berkata. Sepertinya gadis ini masih marah dan dia melupakan Anda. Nenek Haryadi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap agam dan berkata. Tuhan penguasa neraka, gadis itu hampir merangsang keturunan Dewi Pembunuh dua kali hari ini. Ini bukan kabar baik. Agam mengangguk pelan. Dia juga merasakan bahwa keturunan Dewi Pembunuh berbeda dari keturunan lainnya. Misalnya, keturunan Fonix kegelapan milik Susan, tubuh abadi milik Zak, tubuh lima elemen milik Risto, ataupun Fonix S-Extreme milik Melinda. Tingkatan fisik itu semua berada di bawah tubuh penguasa neraka dan keturunan leluhur naga. Jadi, agam dapat dengan sempurna menekan mereka. Namun, Dewi Pembunuh adalah keturunan kuno dan juga merupakan Ketua Kaisar Agung yang merupakan musuh bebuyutan penguasa neraka. Penindasan agam hanya akan meningkatkan kemarahan dan membuat Dewi Pembunuh makin tidak terkendali. Begitu keturunan Dewi Pembunuh terbangun, bahkan agam tidak dapat memprediksi apa dampaknya terhadap Citra. Namun, ada satu hal yang pasti. Hubungan sebab dan akibat antara agam dan Citra sudah berubah. Jika musuh bebuyutan penguasa neraka, Dewi Pembunuh dibebaskan lagi, pasti akan menyebabkan agam dan Citra menjadi asing. Ini adalah akhir yang agam tidak ingin terjadi. Oleh karena itu, menekan keturunan Citra dan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah di antara mereka berdua adalah hal terpenting saat ini. Setelah memikirkannya, agam mengajari Nenek Haryadi metode menenangkan. Begitu Citra kehilangan kendali atas emosinya dan keturunannya akan terbangun, Nenek Haryadi dapat menggunakan metode ini untuk menstabilkan aura Citra untuk sementara agar keturunannya tidak terbangun. Namun, efeknya relatif terbatas. Jika ingin menghilangkan semua risiko, masih memerlukan bantuan Biksu Ananda. Dengan basis kekuatan kultifasi Biksu Ananda, sudah pasti bisa menekan keturunan Dewi Pembunuh. Sesampainya di aula utama, beberapa tokoh penting keluarga Yuliandi dan keluarga Winata hampir semuanya ada di sana. Mereka duduk di meja bundar besar yang penuh dengan berbagai macam makanan lesat. Melihat agam masuk, semua orang tersenyum ramah. Mereka telah menunggu sekitar satu jam. Hidangan terus diganti. Mereka hanya satu menunggu orang penting datang yaitu agam. Masuda baru mengumumkan pembukaan setelah agam duduk. Meskipun mereka telah berpura-pura dan tidak ingin membuat agam merasa tertekan, mereka malah secara tidak sengaja menempatkan agam di posisi paling penting. Mereka bahkan tidak mengeluhkan apapun setelah menunggu lebih dari satu jam. Bahkan katanya, mereka sudah siap menunggu sehari semalam. Setelah beberapa waktu, kedua keluarga mendiskusikan tentang pernikahan antara Wisnu dan Renata yang akan diadakan besok. Tiga hari berlalu dengan cepat. Besok adalah hari pernikahan Wisnu dan Renata. Melihat semuanya sudah hampir selesai didiskusikan, agam berkata perlahan. Akan ada hujan badai besok? Lebih baik memajukan waktu pernikahan. Hujan badai! Seorang tetua tampak terkejut dan tanpa sadar menjawab. Tidak mungkin, langit serah hari ini. Sekarang juga lagi musim kemarau. Jadi, tidak akan hujan, bukan? Begitu suaranya terdengar, beberapa orang menatap tetua tersebut. Tetua itu tiba-tiba bereaksi dan segera menutup mulutnya. Agam menunjukkan kekuatan yang mendominasi, jadi dia memiliki hak untuk berpendapat. Selain itu, dia juga telah membuat formasi untuk keluarga Yuliandi yang dapat menahan dan membunuh alam langit tingkat sembilan. Dapat dikatakan bahwa pamur agam di mata mereka mungkin melebihi Tuan Mesuda. Agam tersenyum acuh tak acuh. Dia memandang Mesuda dan William, kemudian dia berkata. Apa kalian memiliki adat khusus saat menikah? Misalnya, jam berapa pria harus menjemput wanita dan jam berapa sudah harus kembali ke rumah pria? Kebanyakan dari kami menjalani pernikahan tradisional tanpa adanya adat istiadat khusus. William berpikir sejenak. Mesuda menyipitkan mata dan berkata. Anak muda, apa kamu punya saran? Jangan menganggapnya sebagai saran. Mata agam tertuju pada Wisnu dan Renata. Dia berkata. Mereka adalah saudara dan temanku. Saat mereka menikah, aku harus memberikan hadiah yang paling berharga. Wisnu melambaikan tangannya dan berkata. Huh, gak perlu. Doa darimu adalah hadiah terbaik. Benar. Aku bahkan mengundang Citra untuk menjadi pengiring pengantinku. Kata Renata dengan senyum main-main. Agam memandang Citra dengan tatapan aneh. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini? Citra terlalu malas untuk menjawab. Meskipun menurut adat, orang yang sudah menikah tidak boleh menjadi pengiring pengantin, apalagi yang sedang hamil. Renata bersikeras dan tidak mudah bagi Citra untuk menolak. Saudaraku, kebetulan aku kekurangan pendamping pria. Kamu harus gabung. Wisnu tersenyum dan melanjutkan. Kalau enggak, enggak ada yang lindungi Citra saat permainan. Oke. Agam setuju. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Kalian malah mengubah topik. Nenek moyang memperhatikan waktu pernikahan. Itu telah diturunkan selama ribuan tahun, jadi pasti ada alasan tertentu. Besok, penjemputan dilakukan jam 7 dan proses 2 diadakan jam 9 lewat 45 menit. Dengan waktu, tempat, dan orang yang tepat, kehidupan masa depan akan harmonis. Saber bicara, agam memandang Masyuda dan William. Tuan, bagaimana menurut kalian? Bab 848, Menikah. Sebelumnya, kami sudah menghitung tanggal lahir keduanya. Waktunya sedikit berbeda dengan yang kamu katakan. Saber bicara, Masyuda melambaikan tangannya seperti sedang menyangkal apa yang dia katakan sebelumnya. Dia kemudian bertanya sambil tersenyum. Anak muda, berdasarkan perhitungan apa kamu mengambil waktu itu? Hei, hanya ingin tahu? Agam tersenyum samar dan menjawab. Ada gulungan kehidupan di dunia manusia dan ada gulungan kematian di dunia bawah. Mereka merekam jalan hidup seseorang. Aku menggabungkan nasib antara Wisnu dan Renata dalam perhitungan. Dengarkan apa yang aku katakan, pasti benar. Apa itu gulungan kehidupan dan gulungan kematian? Kenapa belum pernah mendengarnya? Keluarga Yuliandi dan keluarga Winata mendengarkan dengan bingung. Jika bukan karena tampilan kekuatan agam sebelumnya, mereka akan mengira bahwa agam mengatakan tentang buku. Nenek Haryadi tersenyum di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dunia yang tercata dalam gulungan kehidupan dan gulungan kematian adalah rahasia surgawi dan hanya penguasa neraka yang bisa memeriksanya. Agam menggunakan tanggal lahir keduanya dan memasuki dunia bawah, kemudian dia menghitung waktu keberuntungan. Mungkin di mata orang lain, ini hanya kata-kata omong kosong agam, tetapi Nenek Haryadi tahu jelas maknanya. Keduanya akan diberkati jika mereka menikah sesuai dengan rencana agam. Mereka tidak hanya akan dipersatukan selamanya dan mendapatkan apa yang mereka sukai, tetapi juga akan memperpanjang hidup mereka bersama selama 20 tahun. Mungkin 20 tahun tidak banyak bagi para kultifator karena mereka dapat memperpanjang umur mereka hingga ratusan tahun melalui kultifasi dan meminum pil. Namun, di akhir umur mereka, tidak peduli seberapa kuat mereka, pada akhirnya mereka akan meninggal dunia. Keberuntungan yang diberikan oleh agam adalah fondasi untuk memperpanjang hidup. Sederhananya, rentang hidup Wisnu awalnya adalah 80 tahun dan rentang hidupnya diperpanjang selama 20 tahun, maka setara dengan peningkatan rentang hidup sebanyak 25 persen. Jika rentang hidup batas Wisnu adalah 400 tahun, kalaupun dia menerobos ke alam kemuliaan, dia hanya bisa hidup hingga usia 400 tahun. Peningkatan 20 tahun yang agam berikan akan memungkinkan Wisnu menembus batas dan hidup sampai 500 tahun. Ada banyak cara untuk memperpanjang umur seseorang, tetapi yang berhak meningkatkan umur dasar seseorang hanya penguasa neraka. Orang biasa dengan kebaikan besar hanya dapat memperpanjang hidupnya selama 3 hingga 5 tahun. Mendapatkan perpanjangan hidup selama 20 tahun sudah merupakan keberuntungan besar. Tentu saja, agam tidak akan pilih kasih. Meskipun dia memiliki hak ini, dia tidak akan sembarang melakukannya. Peningkatan umur yang agam lakukan juga merupakan buah dari karma yang diakumulasikan oleh para jenderal keluarga Yuliandi selama ratusan tahun yang lalu. Para pendahulu menanam pohon dan keturunan menikmati. Empat generasi keluarga Yuliandi menjaga perbatasan utara dan melayani negara dengan setia. Dengan apa yang mereka lakukan ditambah dengan kesetiaan keluarga Yuliandi yang tidak berubah, membuat Wisnu memenuhi syarat untuk mendapatkan keberuntungan yang begitu besar. Ketika Renata menikah dengan Wisnu, dia tentu juga akan diberkati. Oke, begitu saja. Wisnu tertawa. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan agam dan merasa agam sedang mengatakan omong kosong, dia sangat memahami keperibadian agam dan menganggap agam sebagai saudara dari lubuk hatinya. Tidak peduli apa yang agam katakan, pasti tidak akan membahayakan dirinya. Mes sudah mengangguk. Semua yang terjadi akhir-akhir ini membuat dirinya sangat percaya pada agam. Dia melihat ke arah William dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Aku ikut saja dengan pendapat anak-anak. William tertawa tidak keberatan. Kedua keluarga langsung sepakat. Setelah makan, Renata kembali bersama William dan lainnya. Besok akan menjadi hari terpenting dalam hidup mereka dan mereka harus pulang lebih awal untuk bersiap-siap. Pada malam hari, agam mengantarkan Citra dan nenek Haryadi pulang. Saat dia keluar, dia melihat Wisnu sedang melamun di halaman. Dia melangkah maju dan bertanya. Kamu akan menikah besok? Apa sudah mulai gugup sekarang? Wisnu menjawab sambil tersenyum pahit. Meskipun aku telah memikirkannya selama bertahun-tahun, saat benar-benar sudah dekat, akan selalu terasa sedikit tidak nyata. Apa kamu pikir aku bisa menjadi suami yang baik? Agam menyalakan sebatang rokok dan berkata. Akan ada akhir yang baik antara kamu dan Renata? Bagaimana kamu tahu? Wisnu menggaruk kepalanya dan bertanya. Karena aku melihatnya. Agam tersenyum dan mengabaikan ekspresi bingung Wisnu. Dia melihat ke langit dan berkata. Sebenarnya, aku iri pada kalian berdua. Kalian akan bersama di masa depan, sementara Citra dan aku tidak dapat diprediksi dan tidak dapat saling menyentuh. Bukankah kalian sudah bersama? Kenapa kamu masih meragukan masa depan? Tanya Wisnu dengan bingung. Karena? Agam menggelengkan kepalanya dan menatap Wisnu. Jemput Renata ke rumah dan menikahlah tepat waktu besok. Jangan sampai telat. Tidak akan. Meskipun aku tidak mengerti maksudmu, aku tahu kamu melakukannya untuk kebaikan kami berdua. Wisnu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia melihat ke langit malam yang cerah dan bertanya. Apa benar akan ada hujan bare besok? Agam mengangguk perlahan. Dia menjentikan puntung rokok dan berkata. Kamu hanya perlu menikah dengan tenang. Serahkan sisanya padaku. Wisnu mengangguk. Dia samar-samar merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi besok, tetapi kata-kata Agam memberinya dorongan lagi. Dia tahu bahwa Agam pasti tidak akan mengingkari janjinya. Hari berikutnya. Tidak ada yang istimewa dari biasanya pada hari ini. Bekerja dan beraktifitas seperti biasa. Namun, bagi sebagian orang di kota Yugantara, hari ini adalah penting. Pernikahan antara keluarga Yuliandi dan keluarga Winata adalah acara akbar yang langka di kota Yugantara selama beberapa dekada. Di masa lalu, keluarga Yuliandi terus menerus ditekan oleh keluarga Rubianto dan keluarga Gabino. Meskipun kekuatan mereka terus menurun, industri sekuler tidak terlalu terpengaruh. Oleh karena itu, di mata orang biasa, keluarga Yuliandi tetaplah merupakan raksasa, tetapi beberapa kekuatan tahu bahwa keluarga Yuliandi pasti akan musnah jika terus begitu. Namun, tidak sampai setengah bulan, keluarga Yuliandi tiba-tiba bangkit. Sejak serangan gabungan terakhir dari keluarga Rubianto dan keluarga Gabino gagal, kedua keluarga menghilang. Keluarga Yuliandi berada di puncak dan menjadi pusat perhatian yang tidak hanya melampaui kedua keluarga itu, tetapi juga menerima semua industri dari kedua keluarga tersebut. Kejadian itu telah menjadi banyak topik di kota Yugantara. Semua orang tahu bahwa keluarga Yuliandi akan mengalami kemakmuran. Keluarga Yuliandi saat ini benar-benar adalah keluarga terbesar di kota Yugantara. Sebelumnya, keluarga Winata hanya biasa-biasa saja. Namun, mereka secara perlahan muncul di pandangan orang-orang dengan bangkitnya keluarga Yuliandi. Pernikahan antara dua keluarga bukan hanya menggabungkan kedua keluarga. Awalnya, keluarga Yuliandi telah melampaui keluarga Rubianto dan keluarga Gabino. Pernikahan dengan keluarga Winata membuat keluarga Yuliandi sepenuhnya mengamankan takta keluarga terbesar di kota Yugantara. Selain itu, terlepas dari hal-hal tersebut, kisah cinta antara Wisnu dan Renata telah tersebar sejak beberapa tahun yang lalu. Sekarang keduanya sudah mencapai hasil. Ditambah dengan momentum keluarga Yuliandi, sangat banyak orang yang datang untuk memberi selamat pada mereka. Pagi-pagi sekali, Wisnu berangkat tepat waktu dan Agam menjadi pendamping pria untuk menyambut pengantin wanita. Musik terdengar dan bunga tersebar di separuh kota Yugantara dan seluruh kota penuh dengan kegembiraan. Setelah sampai di keluarga Winata dan melakukan beberapa adat, Renata berhasil dijemput dengan lancar. Renata mengenakan gaun dan mahkota dengan hiasan phonics dan riasan tipis. Fitur cantiknya membuatnya terlihat makin menawan. Putriku, kamu akan menikah hari ini dan kamu akan menjadi anggota keluarga Yuliandi di masa depan. Kamu harus menghormati mertuamu, membantu suami dan mendidik anakmu. Tapi, kalau kamu merasa sedih, kembalilah. Kami adalah keluargamu untuk selamanya. William berkata dengan lembut. Mata Renata merah dan Wisnu berkata dengan tegas. Saya pasti akan melindungi Renata dengan nyawa saya dan menjadikannya wanita paling bahagia di dunia. Ayah, ini adalah janji saya pada Anda. Anak baik, ayah percaya padamu. William menepuk bahu Wisnu dengan sungguh-sungguh. Agam tidak bisa menahan tawa. Belum sah, tapi kamu sudah mengubah panggilan. Man, kamu benar-benar tidak sabar. Begitu Agam mengatakan itu, suasana yang menyentuh langsung penuh dengan tawa. Citra diam-diam mencubit Agam dan berkata. Kamu terlalu banyak bicara. Agam tersenyum dan menatap Citra. Citra mengenakan gaun merah muda. Rambutnya disanggur dan memperlihatkan leher putihnya. Kulitnya sangat putih dan dia terlihat sangat menawan. Citra tidak merias wajahnya karena dia tidak ingin mencuri pusat perhatian dari pengantin wanita. Namun, wajah dan postur tubuhnya tetap saja menjadi fokus penonton. Bab 849, tidak ada sedikitpun perbedaan. Untuk apa kamu melihatku? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Citra bertanya dengan tidak senang. Istriku terlihat cantik. Tentu aku harus terus menatapnya. Agam tersenyum para gadis yang malu-malu di depannya. Citra mendengus ringan dan tidak lagi memperhatikan Agam. Dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya yang menawan. Saat melihat Wisnu dan Renata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan akal sehatnya. Setiap gadis memimpikan pernikahan yang megah dan menikah dengan orang yang paling dicintainya dengan restu dari para kerabatnya. Dulu dia dan Agam hanya membuat akta nikah, tetapi tidak mengadakan acara pernikahan. Ini sangat disayangkan. Karena itu, saat dia melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan perasaan antara tersentuh dan terpuruk. Mungkin, tidak akan ada lagi kesempatan seperti itu di masa depan. Putri keluarga Winata menikah! Seorang tetua keluarga Winata berteriak dan suara musik terdengar dari luar. Dikelilingi dengan tawa orang banyak, Wisnu meraih tangan Renata dan melewati ambang pintu. Renata memasuki tandu dan Wisnu menunggang kuda putih besar. Mereka pergi ke keluarga Yuliandi dengan kemegahan yang luar biasa. Keluarga Winata langsung menjadi lumayan sepi. Agam tidak segera mengikuti. Sebaliknya, dia berdiri di ambang pintu dan melihat ke langit. Hei, bukankah kamu mengatakan akan ada hujan badai lebat hari ini? Mika datang dari belakang. Begitu suaranya terdengar, Guntur teredam perlahan terdengar di langit seolah-olah datang dari luar langit. Guntur itu bergema di langit biru yang tak berujung. Samar-samar, kekuatan spiritual antara langit dan bumi bergelombang dan bahkan samar-samar terdengar suara umbak. Raut wajah cantik Mika sedikit berubah. Guntur, William dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Melihat sosok pemuda ini, hati mereka tidak bisa menyemunyikan rasa heran mereka. Mengingat semua yang dijelaskan Agam tadi malam, benar-benar seperti apa yang dia katakan. Waktu menunjukkan jam sembilan lewat, tepat saat berakhirnya prosesi dua pernikahan di keluarga Yuliandi sebelum hujan badai datang. Hujan ini tidak akan kecil. Agam melihat uap air samar yang menyebar antara langit dan bumi. Dia samar-samar melihat awan hitam tak berujung datang dari kejauhan seperti pasukan yang menekan perbatasan dan menindas orang hingga tidak bisa bernapas. Kepala instruktur, ada berita dari berbagai sumber bahwa kekuatan afiliasi keluarga Budi Ono semuanya telah menggunakan teknik Feng Shui yang berjumlah ke-81. Suara Reno terdengar ke telinga Agam. Dia terus menjaga di dekatnya dan menunggu perintah terbaru dari Agam. Agam merenung sebentar. Ketika dia ingin memberikan jawaban, guntur keras tiba-tiba meledak di langit. Banyak orang terkejut dan melihat ke langit. Mereka melihat aura yang perlahan menyebar di kejauhan yang menyebabkan riak di langit. Aura panas mengalir keluar. Agam merasakan bahwa tanda iblis besar yang disegel di tubuhnya menjadi gelisah dan ingin menerobos pengepungan ketat yang telah dia buat. Namun, di bawah tekanan kekuatan pahala yang kuat, tanda iblis besar kembali tenang. Huh! Agam mengembuskan seteguk udara keruh. Tampaknya tanda iblis besar ini bukannya tidak berguna. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya untuk saat ini, pasti sangat berguna karena begitu dihargai oleh Haben. Meskipun formasi sudah diaktifkan, Agam belum menangkap aura Haben dan yang lain. Jika menyerang secara membabi buta sekarang, dia akan dengan mudah dituntun oleh lawan. Serang pada jam 12 lewat 45 menit dan beritahu saudara-saudara lain bahwa masalah ini sangat penting. Jangan hancurkan formasi terlebih dahulu. Tapi juga harus melindungi keselamatan rakyat. Kemudian, tatapan Agam sedikit berkedip dan dia berkata dengan suara yang dalam. Lindungi keselamatanmu sendiri dan jangan melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Baik! Reno menjawab dengan sungguh-sungguh, lalu momentumnya menghilang. Kembali ke kediaman keluarga Yuliandi. Wisnu dan Renata sudah sampai ke aulah leluhur setelah serangkaian prosedur. Dari mana saja kamu? Kenapa begitu lama? Citra tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan marah. Kemudian, dia berbisik. Hanya menunggumu saja. Wisnu tersenyum dan berkata. Saudaraku, kamu adalah saksi kami. Kamu tidak boleh absen. Agam mengangguk sambil tersenyum. Dia memandang langit di luar dan menoleh ke belakang. Dia mengangguk pada Jervis dan istrinya yang berada di kursi utama. Jervis melirik Sadam. Sadam berdeham dan berkata dengan keras. Mari kita sambut dua pengantin baru untuk naik ke panggung untuk melaksanakan prosesi akad nikah. Wisnu dan Renata saling memandang dan berjalan ke panggung sambil tersenyum. Bersujud. Saat keduanya berlutut, Guntur yang menyelaukan melintas di langit dan membuat semua orang ketakutan. Mata Agam berkedip dengan cahaya dingin dan dia melambaikan tangannya untuk melepaskan gelombang yang langsung menutupi seluruh keluarga Yulian Di dan bahkan menghalangi suara. Penghormatan terhadap orang tua. Terlihat Guntur lagi, tetapi tidak terdengar adanya suara. Sadam menjadi lebih tenang. Dia berkata setelah menarik nafas dalam-dalam. Kedua orang itu berbalik untuk berlutut dan bersujud pada Jervis dan istrinya. Penghormatan terhadap pasangan. Keduanya membungkuk satu sama lain. Pada saat yang sama, aura khusus menyelimuti awla leluhur dan selembar kertas perlahan muncul di atas panggung. Apa ini? Semua orang terkejut. Melihat kertas yang muncul tiba-tiba, mereka hanya menatapnya beberapa detik dan langsung merasa terlena. Beberapa gambaran kehidupan yang sangat berbeda entah kenapa muncul di benak mereka. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah buku penilaian penguasa neraka dan selembar kertas itu termasuk kehidupan ini dan kehidupan sebelumnya. Semua saksi bisa melihat kehidupan masa lalu mereka melalui kertas ini. Hanya saja tidak ada dari mereka yang percaya dan mengira itu hanyalah ilusi. Pikiran Saddam menjadi jernih untuk sementara waktu. Ketika dia samar-samar melihat pria itu melihat ke arahnya, dia berkata dengan keras. Bawa dia ke kamar pengantin. Saat suara ini bergema perlahan di awla leluhur, permukaan kertas menyebar dan perlahan muncul karakter tinta, diinformasikan, Wisnu dan Renata dari kota Yogantara ditunjuk untuk diperpanjang hidupnya selama 20 tahun. Kertas itu beriak. Semua orang yang tertutup merasakan tarikan dari dalam jiwa mereka yang menyebabkan hati mereka bergetar. Kertas terbakar dan cahaya sian menyebar ke tubuh Wisnu dan Renata. Keduanya dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat dan kaki mereka tergantung di tanah. Mereka memancarkan semburan cahaya keemasan yang mengejutkan semua orang. Cahaya itu perlahan-lahan menyebar. Wisnu dan Renata saling memandang dengan perasaan heran. Baru saja, pesan yang sama bergema di benak mereka. Saat ini, mereka merasa tubuh mereka melayang ringan. Entah bagaimana, sesuatu sepertinya telah ditulis ulang. Tubuh dan jiwa mereka memancarkan vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka berdua tanpa sadar menatap agam. Tanpa menunggu mereka bertanya, sambaran guntur kembali terlihat di langit dan seolah ada lubang besar. Tanggul sungai jebol dan hujan deras menerjang. Seluruh kota tiba-tiba diselimuti oleh kabut air. Boom! Terlihat guntur lain dengan cahaya yang menyelaukan. Wajah semua orang sangat pucat. Mesuda dan yang lainnya melihat hujan badai di luar, kemudian menatap agam yang tetap tenang. Mereka merasa kewalahan, tetapi tidak berani berbicara. Semuanya terjadi seperti yang agam katakan, tidak ada sedikitpun perbedaan. Tidak ada raut aneh dari wajah agam. Dia yang memiliki penyimpanan semesta hampir tahu di mana semua hal berada. Jika Haben ingin menggunakan formasi, hujan badai di seluruh alam dia harus turun jam 7 dan muncul setelah jam 9 lewat 45 menit. Semua seperti kebetulan, tetapi sebenarnya semua dalam deduksi. Tiba-tiba, seorang tetua keluarga Winata bergegas masuk dengan panik walaupun hujan lebat. Dia tersandung di ambang pintu dan tidak punya waktu untuk berdiri. Dia berkata dengan suara gemetar. Tuan Mesuda, beberapa orang datang. Mereka membawa kepala keluarga dan yang lainnya pergi. Jantung semua orang berdetak kencang. Sesuatu yang besar telah terjadi. Bab 850, Petapa Agung Kaiden Boom! Guntur perak biru terjerat dan berputar di atas awan. Terdengar suara dentuman yang sangat keras. Angin kencang menyapu dan hujan deras turun seolah-olah seluruh dunia telah terbalik. Adegan ini hampir terlihat di setengah alam G. Di tanggul tepi sungai. Beberapa ratus meter jauhnya dari bendungan, ada kuburan yang terletak di dataran tinggi dan tidak tersapu oleh banjir. Kak Galih, kenapa kita nggak pulang dan malah datang ke sini? Seorang gadis berusia 5 hingga 6 tahun ikut di belakang seorang anak laki-laki berusia 7 hingga 8 tahun. Mereka berjalan di jalan pegunungan yang berlumpur dan tubuh mereka ditutupi dengan lumpur. Sudah tidak ada waktu. Kita akan mati kalau sekarang kita turun gunung dan bertemu tanah longsor. Kak Galih meraih tangan adiknya. Tangan kecilnya yang lembut meraih ranting untuk memanjat. Lumpur membasuh tubuhnya dan sebagian besar arus diblokir olehnya agar adik di belakangnya bisa lebih santai. Kak Galih mengeluarkan lumpur dari mulutnya dan melihat hujan di sekitarnya. Dia tidak dapat melihat apapun yang dengan jarak lebih 10 meter, tetapi dia memiliki keyakinan yang kuat dan berteriak. Ayo, dik! Kakak bilang kalau kita merasa takut ketika kita naik gunung untuk mengumpulkan tumbuhan, datanglah ke tempat ini. Ada orang terdekat di sini dan mereka akan melindungi kita. Oke! Adik mengangguk dengan patuh dan mengikuti Kak Galih untuk memanjat dengan susah payah. Penglihatannya segera melebar dan dia melihat batu nisan tanpa nama di tanah terbuka. Adik sangat penakut, tetapi saat melihat batu-batu nisan itu, dia tidak hanya tidak memiliki rasa takut. Hawa dingin di sekujur tubuhnya juga menghilang dan dia merasakan rasa aman yang belum ada sebelumnya. Sudah sampai! Kak Galih sangat gembira. Dia menarik adiknya dan segera mendekat ke sekelompok batu nisan. Sebelum dia berhenti untuk beristirahat, dia mendengar suara guntur. Kekuatan langit dan bumi meledak dan membuat adiknya takut hingga bersembunyi di pelukan Kak Galih dan menangis. Kak Galih memeluk adiknya dan menatap hujan yang tak terlihat. Terdengar guntur lagi dan kilat yang menyelaukan menyambar secara langsung seperti ingin menelan mereka berdua. Pada titik kritis ini, aura tak terlihat muncul dari udara di atas kuburan dan menghalau guntur di langit. Pak Indra, kenapa kedua anak ini ada di sini? Terlalu berbahaya untuk menghadapi hujan deras di hutan belantara. Orang-orang itu benaran bajingan. Bukankah hidup damai dan stabil sangat baik? Betapa irinya dulu kita dengan kehidupan seperti itu, mereka malah mengacau. Semua yang kita lakukan berguna untuk menciptakan dunia yang damai untuk anak-anak. Ya, gunung dan sungai yang begitu indah tidak boleh dihancurkan oleh orang-orang ini. Bayangan tak berbentuk muncul di batu nisan. Mereka memancarkan aura damai seperti selimut tebal yang menutupi kedua saudara itu. Mereka berdua saling menatap dan sang adik berkata, Kak Gali, apa matahari sudah terbit? Tidak. Kak Gali menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia melihat ke langit yang disertai dengan beberapa suara menerobos udara. Dia melihat beberapa sosok berjalan di udara dan langsung menghilang dalam hujan. Kurang dari puluhan menit setelah Renata menikah, keluarga Winata dijebol oleh dua tamu tak diundang. Menurut deskripsi tetua yang melarikan diri, Tamir ada di antara mereka. Secara logika, keluarga Winata memiliki formasi harta karun tebing sian. Dengan kekuatan Tamir, tidak mungkin William ditangkap hidup-hidup bahkan tanpa mengirimkan berita. Menurut para tetua, Tamir hanya seorang pemandu dan yang memulai serangan adalah pria tua berjubah ungu. Dia memecahkan formasi harta karun tebing sian dengan satu serangan. Dia menyimpan William dan yang lainnya ke dalam jubah lengan bajunya dan menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan dewa. Orang tua berjubah ungu yang dihormati oleh Tamir adalah Petapa Agung Kaiden. Mereka yang bisa disebut Petapa Agung pasti berada di atas alam langit tingkat 9 tertinggi, mungkin berada di alam kemuliaan setengah langkah atau Petapa Agung alam kemuliaan. Petapa Agung Kaiden adalah salah satu dari delapan Petapa Agung dari Klan Restan Surgawi. Kekuatannya telah mencapai alam kemuliaan setengah langkah tertinggi. Tidak disangka bahwa Klan Restan Surgawi akan mengirim delapan Petapa Agung ke sini. Kata Hardian kepada Agam sambil bergegas. Agam mengangguk perlahan dan menatap Wisnu dan Renata di sampingnya. Dia berkata dengan suara pelan. Mereka seharusnya datang karena aku. Kalau kalian ikut denganku, aku khawatir itu akan sangat berbahaya. Wisnu mengepalkan tinjunya dan menjawab. Saudaraku, aku mengerti maksudmu, tapi aku sudah menikahi Renata. Keluarganya adalah keluarga aku. Sebagai menantu, aku tidak mungkin menjauhi masalah. Agam mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Mesuda dan yang lainnya juga ingin ikuti, tetapi mereka berhasil dibujuk oleh Agam. Dengan formasi melanggar janji tentara, tetap berada di keluarga Yuliandi adalah cara paling aman bagi mereka. Biksu Ananda juga akan menjaga keluarga Yuliandi. Di satu sisi, dia akan melindungi keselamatan keluarga Yuliandi. Dan di sisi lain, dia juga akan menjaga citra di lingkungan yang relatif aman. Meskipun melakukan hal itu akan membuat Agam kehilangan penolong yang kuat, selama citra dan yang lainnya aman, akan mengurangi kekhawatiran Agam dan dia bisa merasa lebih tenang saat melawan musuh. Sungai secara bertahap muncul di kejauhan dan kecepatan Agam serta Wisnu dan Renata secara bertahap melambat. Apa mereka ada di dekat sini? Wisnu melihat ke sekeliling. Hujan di langit menghalangi penglihatannya dan gelombang kekuatan spiritual seperti pasang surut memenuhi dunia yang sangat memengaruhi persepsinya. Ya! Pandangan Agam tertuju pada sebuah rumah di puncak gunung. Yasmina, Wadi, Tamir, dan seorang lelaki tua berjubah ungu berdiri di sana. Dari lelaki tua berjubah ungu, Agam menangkap gelombang yang kuat. Sepertinya, dia adalah petapa Agung Kaiden. Dia benar-benar datang. Wadi menatap Agam yang perlahan datang dari kejauhan. Dia menyipitkan matanya dan berkata pada petapa Agung Kaiden yang berada di sebelahnya. Kakek Kaiden, dia adalah orang yang harus kita hadapi. Dia tidak hanya mempermalukan saya dan ibu saya, tetapi juga melukai kearkan dan menghina klan Rastan Surgawi. Anda harus mencari keadilan bagi kami. Kemarin, Arkan terluka parah dan memutuskan kontak dengan mereka. Wadi tahu betul bahwa dalam waktu singkat, mungkin tidak ada yang bisa menghabisi Agam. Untungnya, saat tidak ada jalan keluar, Takla memimpin delapan petapa Agung dari klan Rastan Surgawi pergi ke sekitar kota Yogantara. Tidak tahu untuk apa mereka ada di sini, tetapi ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk berurusan dengan Agam. Oleh karena itu, dengan mengandalkan bantuan, Wadi meminta petapa Agung Kaiden untuk meluangkan waktu untuk berurusan dengan Agam. Petapa Agung Kaiden melihat tiga sosok yang mendekat dan tatapannya jatuh pada Agam. Jejak keraguan muncul di matanya. Dia belum menangkap gelombang kekuatan spiritual sedikitpun dari Agam. Jika dia tidak melihat Agam melangkah ke udara dengan matanya sendiri, dia akan curiga bahwa Wadi sedang berbohong. Dia melukai Arkan? Apa kamu yakin? Benar, dia. Wadi menggertakan giginya dan melanjutkan. Aku tidak tahu metode sihir macam apa yang dia gunakan untuk melukai ke Arkan. Dia juga merebut dua benda suci dari klan Rastan Surgawi. Hah? Petapa Agung Kaiden mengangkat alisnya. Dia pernah mendengar bahwa Arkan membawa pecahan jejak patuna dan cakar naga suci. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang kedua benda suci itu direbut setelah Arkan terluka. Kalau dua benda suci ini hilang, akan berdampak besar pada klan Rastan Surgawi. Petapa Agung Kaiden mengangguk perlahan. Melihat kilatan niat membunuh di mata Petapa Agung Kaiden, Wadi sangat gembira. Dia melihat Agam yang mendekat dengan menunjukkan tatapan menggoda. Petapa Agung Kaiden bukanlah Arkan. Dia adalah salah satu dari delapan Petapa Agung dari klan Rastan Surgawi. Dia sudah terkenal selama ratusan tahun dan dikenal sebagai eksistensi yang paling dekat dengan Petapa Agung alam kemuliaan. Agam harus mati. Bab 851, tidak ada gunanya berdebat dengan kalian. Tetua Kaiden, kenapa kita tidak menyerangnya di kota Yogantara? Kenapa kita menuntunya ke sini? Yasmina bertanya dengan bingung. Dia telah dipermalukan berkali-kali sebelumnya. Dia sudah lama membenci Agam dan tidak sabar untuk melihat Agam dihancurkan. Petapa Agung Kaiden meliriknya dan menjawab pelan. Ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan dalam perjalanan ini. Aku tidak bisa pergi terlalu lama tanpa otorisasi. Tempat ini dekat dengan lokasi misi. Kalau terjadi sesuatu, aku bisa bergegas memberikan dukungan secepat mungkin. Yasmina tiba-tiba tersenyum dan berkata. Benar, Anda adalah delapan Petapa Agung. Tidak layak kalau Anda harus secara pribadi pergi ke sana karena seorang pecundang. Dia yang harus menyerahkan kematiannya. Wari tersenyum dan berkata. Kakek Kaiden, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Kali ini, delapan Petapa Agung dari klan Restan Surgawi keluar bersama dan taklah juga secara pribadi memimpin tim. Kekuatan tempur seperti itu cukup untuk menyapu alam G. Bagaimana mungkin akan terjadi sesuatu? Kamu tidak tahu seberapa kuat orang itu. Dia adalah keberadaan yang bisa menghancurkan keluarga Budi Ono. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Kata-kata Petapa Agung Kaiden mengejutkan Yasmina. Raut wajah mereka bertiga berubah. Jantung mereka diam-diam berdetak kencang. Siapa yang memiliki keahlian seperti dewa yang begitu hebat hingga bisa menghancurkan markas keluarga Budi Ono? Wadi diam-diam berkeringat dingin. Takla dan yang lainnya berkumpul di sini. Orang misterius yang dimaksud Petapa Agung Kaiden juga berada di dekat kota Yogantara. Untungnya, dia tidak menonjolkan diri dan tidak memprovokasi orang itu, jika tidak. Saat dia berpikir liar, matanya tidak bisa berkonsentrasi. Agam dan yang lainnya sudah muncul dalam tiga meter jauhnya. Aku pikir kamu akan terlalu takut untuk datang, tapi aku tidak menyangka kamu begitu ingin mati. Begitu mereka bertemu, Wadi berkata dengan terus terang. Dia melirik Wisnu dan Renata. Dia menggoda. Kamu juga membawa dua orang untuk mendukungmu. Kenapa? Kamu takut mati sendirian? Bajingan! Mata Wisnu merah dan dia berteriak marah. Di mana orang-orang dari keluarga Winata? Lepaskan mereka! Alam bumi tingkat delapan belaka, malah berani berteriak di depanku! Wadi melirik Wisnu dengan ekspresi dingin. Cahaya dingin keluar dari bawah matanya dan berubah menjadi pisau tajam yang tak terlihat yang ingin menembus Wisnu. Namun, aura yang dia pancarkan menghilang tanpa alasan ketika dia masih setengah meter dari Wisnu. Raut wajah Wadi sedikit berubah. Dia tahu bahwa agam yang telah melakukannya secara diam-diam. Memikirkan kekuatan yang ditunjukkan agam sebelumnya, dia ketakutan dan mundur setengah langkah. Dia berkata pada petapa agung Kaiden. Kakek Kaiden, tolong ambil nyawa orang ini! Oke! Petapa agung Kaiden mengangguk perlahan. Dia melirik agam di depannya. Sebagai delapan petapa agung dari klan Restan Surgawi, eksistensi seperti dia sangat bersemangat untuk menerobos alam kemuliaan. Mereka sering melakukan kultivasi pengasingan selama 5 hingga 7 tahun sekaligus. Baru-baru ini, mereka hanya mendengar bahwa penguasa neraka telah turun ke dunia. Mereka tidak tahu apa-apa tentang detail tubuh asli penguasa neraka. Tentu, mereka tidak mengenal agam. Anak muda, kembalikan dua benda suci yang kamu rebud dari arkan. Aku akan berbelas kasihan dan melepaskanmu! Kata petapa agung Kaiden pelan. Dengan kekuatan dan identitasnya, hanya membuang waktu baginya untuk membicarakan omong kosong dengan orang yang tidak diketahui latar belakangnya. Namun, dia mengintip barusan dan tidak merasakan aura pecahan jejak patuna dan cakar naga suci. Dia berpikir bahwa agam bersembunyi di tempat lain, sehingga dia bisa menurunkan dirinya. Sepertinya mereka tidak tahu yang sebenarnya. Mereka hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkan agam dan melampiaskan amarah mereka. Agam berpikir sendiri dan menatap petapa agung Kaiden sambil tersenyum. Hanya alam kemuliaan setengah langkah? Kamu menyebut dirimu sebagai petapa suci? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Lepaskan orang-orang dari keluarga Winata keluar dan aku bisa membiarkanmu mati dengan lebih mudah. Meskipun kekuatan petapa agung Kaiden lumayan baik, dia masih berada di alam kemuliaan setengah langkah. Ada kesenjangan besar antara dirinya dengan alam kemuliaan. Dengan kekuatan dan alam agam, dia bisa membunuh semua musuh kuat di bawah alam kemuliaan. Tentu, termasuk petapa agung Kaiden. Benar-benar bocah yang pandai dalam berbicara. Aku pikir kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Petapa agung Kaiden tersenyum dingin dan perlahan mengulurkan telapak tangannya yang kering dari lengan panjangnya. Kekuatan agung yang dilepaskan membuat ruang terpaku. Agam, jangan berpikir bahwa kamu bisa sembrono hanya karena kamu punya sedikit keterampilan. Kekuatan klan Restan Surgawi berada di luar imajinasimu. Yasmina melihat situasi ini dan memandang agam dengan tatapan menghina. Sudut mulutnya terangkat tajam. Meskipun Arkan adalah tuan istana masa depan dari klan Restan Surgawi, kekuatannya tidak bisa mewakili klan Restan Surgawi. Sekarang peti Yasmina melihat situasi ini dan memandang agam dengan tatapan menghina. Sudut mulutnya terangkat tajam. Meskipun Arkan adalah tuan istana masa depan dari klan Restan Surgawi, kekuatannya tidak bisa mewakili klan Restan Surgawi. Sekarang petapa agung Kaiden secara pribadi mengambil tindakan. Dia dikenal sebagai orang terkuat di bawah alam kemuliaan. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah selamat saat melawannya. Melihat agam dikelilingi aura yang dilepaskan petapa Agung Kaiden dan berakhir dalam situasi putus asa, dia tidak bisa menahan ejekan. Bu, dia tidak mengerti apa yang kamu katakan padanya. Hody memindai agam dan berkata. Dia hanya kata yang terjebak di dalam sumur. Dia terjebak dalam pemikirannya yang terbatas. Dia berpikir sangat sempit dan menyedihkan. Mendengarkan kata-kata Wadi dan yang lainnya, Wisnu bergetar karena marah. Orang-orang ini tidak hanya menculik keluarga ayah mertuanya, tetapi juga mempermalukan saudaranya, agam. Sayangnya, kekuatannya terlalu lemah untuk bertindak. Ya, pemikiran orang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Agam tersenyum dan aura dari tubuhnya menghancurkan tekanan dari petapa Agung Kaiden. Menghadapi tatapan acuh-taacuh agam, suaranya yang tenang bergema di telinga mereka. Tidak ada gunanya berdebat dengan kalian. Berbeda tingkatan, jadi tidak perlu diperdebatkan. Jika tingkatan sama, apa yang perlu diperdebatkan? Aura agam seperti roda penghancur besar yang menerjang langit dan bumi. Kilatan cahaya meledak di depan mata semua orang. Ketika mereka membuka mata, mereka tiba-tiba menyadari bahwa rumah dan gunung sudah rata dengan tanah. Wadi membuka mulutnya dan langsung merasa merinding. Dia tidak tahu apa itu karena hujan atau keringat, punggungnya telah basah kuyuk. Dia tahu bahwa jika bukan karena petapa Agung Kaiden, dia akan berubah menjadi abu bersama dengan gunung. Kakek Kaiden, bunuh dia! Wadi kembali tersadar dan menjadi marah karena malu. Dia baru saja mempermalukan agam sekali, tetapi dia hampir dilenyapkan dalam sekejap mata. Matanya merah dan dia berteriak sekuat tenaga. Mata petapa Agung Kaiden menunjukkan tatapan serius. Pantas saja Arkan kalah, bahkan dirinya juga harus menganggap serius kekuatan seperti itu. Ruang bergelombang, petapa Agung Kaiden dan Aga menghilang kekejauhan. Tiba-tiba, Guntur datang dari awan hujan dan membawa energi kekerasan yang melonjak ke segala arah. Melihat lingkaran pertempuran di langit, Wadi dan yang lainnya merasa ngeri. Walaupun hanya gumpalan energi, akan hancur berkeping-keping jika menyentuhnya. Bajingan ini benar-benar berani memamerkan kekuatan di depanku! Lawan balik! Yasmina terkejut dan wajahnya sangat pucat. Tangannya gemetar saat mengingat semua yang terjadi tiba-tiba tadi. Dalam pikiran bawah sadarnya, Agam sudah masuk ke keluarga istri yaitu keluarga Pambudi. Jadi, dirinya, Yasmina adalah senior Agam. Sekarang, Agam mengabaikan superioritas dan inferioritas, itu adalah penghinaan besar bagi Yasmina. Nyonya, tenanglah! Kalau petapa Agung Kaiden menyerang, bocah ini tidak akan berumur panjang. Tamir berkata sambil tersenyum. Yasmina menarik nafas dan mengangguk perlahan. Dia melihat situasi di atas. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pertempuran itu berlangsung, hasil akhirnya tidak akan berbeda. Agam pasti akan mati. Apa kalian masih berharap dia bisa selamat dari tangan petapa Agung Kaiden? Wadi melihat Hardian, Wisnu, dan Renata yang sedang memandang langit dengan gugup. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sinis. Raut wajah Wisnu menjadi gelap. Dia ingin membantah, tetapi dia memikirkan ketenaran dari petapa Agung Kaiden dan tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun Agam telah mengalahkan Arkan, menghadapi petapa Agung Kaiden, kemungkinannya sangat kecil. Segera, Wisnu mengepalkan tinjunya dan matanya penuh penyesalan. Dia terlalu impulsif. Jika dia tidak bersikeras untuk menyelamatkan William, Agam tidak akan buru-buru untuk datang dan langsung bertemu dengan delapan petapa Agung dari klan Restan Surgawi, petapa Agung Kaiden. Bab 852, merebut tablet Restan Surgawi. Kak Wisnu Renata menarik lengan Wisnu yang sedang bergetar. Wisnu menggertakan gigi dan bertanya dengan suara gemetar. Kalau sesuatu terjadi padanya, bagaimana aku menjelaskan pada Citra? Haha, kamu masih ingin kembali dan menjelaskan? Ketika petapa Agung Kaiden menyingkirkan pecundang itu, giliran kalian selanjutnya. Wadi tertawa dan melirik Hardian. Jika bukan karena kehadiran Hardian, dia sudah tidak sabar untuk menyerang Wisnu dan Renata. Namun, tidak masalah. Hanya masalah cepat atau lambat, Wadi lebih menyukai ekspresi putus asa mereka saat ini daripada langsung melenyapkan mereka. Tiba-tiba, aura kekerasan di langit tiba-tiba menghilang. Semua orang melihat ke langit pada saat yang sama dan melihat sesosok tubuh jatuh dengan cepat. Haha, hasilnya telah diputuskan. Petapa Agung Kaiden memang hebat. Pertempuran sudah selesai dengan begitu cepat. Wadi bertepuk tangan ke girangan. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang jatuh, dia percaya bahwa orang itu adalah agam dan pasti adalah agam. Paman Tamir, bawa dia turun. Aku ingin menginjak-injaknya dan biar dia tahu apa yang superior dan inferior. Wajah mewah dan cantik Yasminah menunjukkan senyum sini seperti ular berbisa. Tamir tersenyum dan mengangguk. Saat dia hendak pergi, dia melihat sosok tersebut sudah jatuh. Dia tiba-tiba melihat sosok itu mengenakan jubah ungu. Saat berikutnya, sosok agak muncul di atas dan dengan lembut menggenggam petapa Agung Kaiden yang jatuh. Boom! Tubuh petapa Agung Kaiden tiba-tiba runtuh. Retakan ratusan meter menghantam dada petapa Agung Kaiden. PVFT! Saat petapa Agung Kaiden menerima pukulan itu, dia menyemburkan darah di bawah beberapa tatapan heran. Menyaksikan adegan ini, Yasminah dan dua orang lainnya seperti disambar guntur. Wadi menatap dengan mata bulat dan senyum di wajahnya terpaku. Orang yang kalah adalah petapa Agung Kaiden. Ketakutan ekstrem merembes keluar di wajah mereka dan mereka sama sekali tidak percaya bahwa adegan ini nyata. Petapa Agung Kaiden merasakan sakit yang parah di kaki dan tangannya yang hampir membuatnya pingsan. Dia menatap lekat-lekat pemuda di depannya. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan agam. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan agam jauh melampaui perkiraannya. Bahkan dia tidak bisa bersaing. Raut wajah petapa Agung Kaiden menunjukkan penghinaan yang luar biasa. Dia adalah petapa Agung yang dihormati oleh klan Restan Surgawi, tetapi sekarang dia dipukuli di depan umum hingga begitu mengenaskan. Harga dirinya benar-benar hilang dan amarahnya hampir menguasai akal sehatnya. Matanya segera menjadi merah dan dia memobilisasi beberapa nafas di tubuhnya. Dia membuat mantra segel di tangannya dan dia berteriak. Berani mempermalukan diriku. Hari ini kamu harus mati. Tablet Restan Surgawi. Aura di tubuh petapa Agung Kaiden melenjak keluar dan awan hujan di langit tiba-tiba runtuh. Aura kuno dari masa lalu menyerbu. Sebuah tablet batu hitam sebesar gunung kecil perlahan mengembun. Ia melepaskan tekanan mengerikan yang memutar dan menghancurkan langit. Tablet batu hitam diukir dengan garis-garis kompleks dan ada lapisan noda darah karat yang melekat pada permukaan yang gelap. Darah itu telah terkikis selama bertahun-tahun dan sudah merembes ke dalam tablet batu. Ia memancarkan aura yang aneh. Sulit membayangkan berapa banyak darah orang yang ternoda di atasnya. Ketika Hardian melihat ini, piupau matanya bergetar dan dia bergumam. Tablet Restan Surgawi legendaris yang dapat menekan langit dan bumi rupanya benar-benar ada. Tiba-tiba, Hardian merasa merinding dan berteriak. Saudara Agam, hati-hati. Ini adalah tablet Restan Surgawi, senjata magis dari klan Restan Surgawi. Jangan sampai tertekan olehnya. Kalau enggak, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Sudah terlambat. Wajah pucat Petapa Agung Kaiden menunjukkan senyum muram. Dia menekan telapak tangannya yang kering dan berteriak dengan marah. Tekan! Bayangan mengerikan dari lautan darah muncul di piupau Petapa Agung Kaiden. Delapan tablet batu terletak di segala arah. Mereka bersama-sama menekan dan menghalangi matahari seolah-olah langit runtuh dan tidak ada yang selamat sepanjang ribuan kilometer. Ada total delapan tablet Restan Surgawi yang dikendalikan oleh delapan Petapa Agung Klan Restan Surgawi. Petapa Agung Kaiden bertanggung jawab atas salah satu dari mereka. Meskipun dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, kekuatan ini sudah cukup menakutkan. Saat Petapa Agung Kaiden mengerahkan kekuatannya, tablet Restan Surgawi memancarkan cahaya hitam pekat yang menelan Agam dalam sekejap. Agam tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam seolah ada seribu gunung di atas kepalanya yang membuatnya sedikit sesak. Pada saat yang sama, aura di dalam tubuh bahkan menjadi lebih lambat. Nah, jangan mencoba untuk berjuang. Tablet Restan Surgawi adalah harta Klan Restan Surgawi, bahkan melampaui empat harta karun tertinggi. Itu ditempa oleh leluhur Klan Restan Surgawi dengan batu Surgawi. Setelah 10.000 tahun berlatih kultifasi di tubuh gunung Rajawi, sudah dibasahi dengan darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Hei hei, setelah bertahun-tahun, ada banyak ahli yang telah mati di bawah tablet Restan Surgawi. Bagaimana kamu bisa menahannya? Petapa Agung Kaiden melihat Agam ditekan dan tidak bisa menahan senyum kemenangan. Tablet Restan Surgawi dikenal sebagai harta Klan Restan Surgawi. Tidak hanya mendapat manfaat dari kekuatannya, tetapi juga potensi pertumbuhan. Selama dapat menghancurkan musuh, ia dapat menarik darah daging dan kekuatan spiritual musuh ke dalam tablet dan menjadi makin kuat. Berdasarkan pertarungan dengan Agam barusan, Petapa Agung Kaiden tahu bahwa kekuatan Agam pasti mencapai Petapa Agung Alam Kemuliaan. Jika dia menekan kekuatan Petapa Agung Alam Kemuliaan, itu akan menjadi pencapaian besar. Raut wajah Agam tidak berubah. Dia perlahan melepaskan kekuatannya untuk menahan penindasan tablet Restan Surgawi. Sangat cepat, melalui kekuatan spiritual dan persepsinya yang kuat, Agam menyadari titik terobosan. Meskipun kekuatan tablet Restan Surgawi sangat kuat, ia memiliki sudut mati. Mengingat bayangan ilusi masa lalu yang dia lihat ketika membangunkan kesadaran sisa jiwa naga suci, dia berpikir bahwa ada lebih dari satu tablet Restan Surgawi dan hanya ketika delapan dari mereka berkumpul bersama, baru bisa menjadi sempurna. Jika tidak, pasti ada titik terobosan fatal dan tidak memenuhi syarat untuk disebut harta karun. Memikirkan hal ini, Mata Agam menunjukkan keseriusan. Untungnya, dia sudah menguji terlebih dahulu. Jika tidak, jika dia bertarung dengan Habendan yang lainnya, delapan tablet Restan Surgawi akan turun pada saat yang sama yang akan membuat mereka menyerang kehampaan. Mereka akan menempati posisi, membentuk tren penindasan dan penekanan secara menyeluruh. Saat itu, dia akan berada dalam masalah besar. Petapa Agung Kaiden terlalu ceroboh atau mungkin terlalu impulsif. Tablet Restan Surgawi sangat kuat, tetapi karena tidak lengkap, kekuatannya berkurang banyak. Dengan tindakan balasan alam, Agam tidak hanya dapat mengimbangi tablet Restan Surgawi, tetapi juga untuk sementara menghapus tanda jiwa di atasnya yang menyebabkan Petapa Agung Kaiden kehilangan kendali atas tablet Restan Surgawi. Merasakan aura Agam yang makin lemah, senyum di wajah Petapa Agung Kaiden juga menjadi besar. Meskipun dia belum pernah melihat Agam, dia samar-samar telah menangkap pesona sebab dan akibat dari pertarungan sebelumnya. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki penguasa neraka dan informasi mengatakan bahwa penguasa neraka masih sangat muda. Dengan pengalaman yang kaya, dia dengan cepat menghubungkan Agam dengan penguasa neraka. Alasan klan Restan Surgawi bergabung dengan keluarga Budi Ono dan klan Koven adalah untuk membunuh penguasa neraka. Jika dia membunuh penguasa neraka saat ini, dia akan menjadi penyumbang terbesar untuk operasi ini. Apalagi, penguasa neraka menyembunyikan banyak rahasia. Jangankan yang lainnya, hanya pisau pembunuh dewa dan empat pecahan jejak patuna yang dimiliki sudah cukup untuk membuat orang iri. Hah, rupanya penguasa neraka hanya begitu. Petapa Agung Kaiden mencibir dan membuat mantra segel di tangannya. Dia terus meningkatkan kekuatan penekanan Tablet Restan Surgawi. Tiba-tiba, hatinya tenggelam dan dia merasa bahwa hubungan antara dirinya dan Tablet Restan Surgawi makin lemah. Tanda berwarna darah di Tablet Restan Surgawi menghilang sedikit demi sedikit dalam mata telanjang. Bersamaan dengan itu, aura yang bukan miliknya dengan cepat menempati Tablet Restan Surgawi. Oh tidak! Petapa Agung Kaiden terkejut dan segera membuat mantra segel dengan kedua tangan. Dia ingin mengambil kembali Tablet Restan Surgawi. Tetapi dia menyadari bahwa mantra itu telah kehilangan efeknya dan hanya bisa menyaksikan Tablet Restan Surgawi ditempati. Menyadari bahwa ada yang tidak beres, mata Petapa Agung Kaiden segera menjadi merah. Terlepas dari apa dia bisa mengalahkan agam atau tidak, dia ingin bergegas dan melawan agam. Kalaupun dia mati, dia tidak boleh kehilangan Tablet Restan Surgawi. Jika tidak, kalaupun agam melepaskannya, yang akan menyambutnya hanyalah hukuman yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Namun, sebelum dia bisa bergerak, dia benar-benar telah putus kontak dengan Tablet Restan Surgawi. Pikiran agam bergerak dan Tablet Restan Surgawi tiba-tiba menyusut dan cukup ditopang oleh satu tangan. Aku akan terima ini. Bab 853 tidak bisa melarikan diri. Bacingan! Melihat situasi ini, Petapa Agung Kaiden gemetar. Meskipun marah, dia pasti tidak berani melangkah ke depan. Sebelumnya, dia telah dipukuli oleh agam. Sekarang setelah dia kehilangan Tablet Restan Surgawi dan dikendalikan oleh agam, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Sebenarnya, bukan berarti Petapa Agung Kaiden ceroboh. Tablet Restan Surgawi telah ada selama hampir 10.000 tahun. Berapa banyak ahli yang terbunuh, tetapi tidak pernah dicuri seperti ini. Bukan karena tidak ada yang melakukan ini, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Namun, alam agam terlalu tinggi. Perpaduan tubuh penguasa neraka dan keturunan leluhur naga sudah memasuki alam yang sangat tinggi, bahkan melebihi leluhur klan Restan Surgawi. Sulit untuk menemukan orang kedua selama berabad-abad. Selain itu, Tablet Restan Surgawi yang dipegang oleh Petapa Agung Kaiden hanyalah salah satu dari delapan. Jika kehilangan integritas, kekuatannya akan menurun tajam. Serangkaian alasan menyebabkan Petapa Agung Kaiden kehilangan Tablet Restan Surgawi menyebabkan kesalahan besar hari ini. Melihat kejadian yang terjadi di langit, Yasmina dan dua orang lainnya menunjukkan ekspresi yang sangat menarik. Terutama Wadi. Pada awalnya, ketika dia melihat Petapa Agung Kaiden kalah, hatinya bergetar. Namun, ketika dia melihat Petapa Agung Kaiden mengeluarkan Tablet Restan Surgawi, dia segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya lagi. Tidak lama setelah dia merasa bangga, situasinya berbalik seketika. Tidak hanya Tablet Restan Surgawi gagal menekan agam, tetapi malah direbut oleh agam. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Tablet Restan Surgawi dapat berganti pemilik. Sialan! Bukankah ini sangat menyenangkan? Tangan Hardian gemetar karena gembira. Tablet Restan Surgawi sudah terkenal sejak lama. Bahkan dikatakan bahwa besar pengaruh Tablet Restan Surgawi terhadap peringkat 21 klan Restan Surgawi. Kemampuan agam yang bisa menahan tekanan Tablet Restan Surgawi sudah cukup mengejutkan. Namun, dia tidak hanya menahannya, dia bahkan merebutnya. Diperkirakan kakeknya pun tidak bisa melakukannya jika dia datang. Namun, agam bisa melakukannya. Wajah petapa agung Kaiden hampir terdistorsi. Dia menatap agam dan berteriak marah. Kamu merebut pecahan jejak patuna, cakar naga suci, dan Tablet Restan Surgawi milik klan Restan Surgawi. Klan Restan Surgawi pasti akan bertarung denganmu sampai mati. Setelah mengatakan ini, kekuatan spiritual kecil petapa agung Kaiden tiba-tiba meletus. Tanpa mengatakan apa-apa, dia berbalik dan melarikan diri. Petapa agung Kaiden begitu mengesankan sebelumnya, tetapi dia melarikan diri setelah mengeluarkan kata-kata kejam. Jangankan orang lain, bahkan agam pun tercengang. Orang tua itu benar-benar tidak tahu malu. Agam mengulurkan telapak tangannya dan meraih kehampaan. Auranya yang melonjak tiba-tiba menutup seluruh ruang. Bisakah kamu melarikan diri? Petapa agung Kaiden memobilisasi semua kekuatannya untuk melarikan diri dari tempat ini. Akibatnya, sosoknya terpaku di udara, bahkan kekuatan spiritualnya ditekan. Petapa agung Kaiden terkejut dan berkata dengan marah. Berhenti! Kecuali kalau kamu ingin mereka mati bersamaku! Petapa agung Kaiden tiba-tiba melambaikan lengan panjangnya dan dengan cepat membesar seperti lubang tanpa dasar. Kekuatan spiritual dan aura mengalir. Melalui aura yang berasal dari lengan baju, Agam menangkap aura William dan yang lainnya. Apa kamu pikir aku dipanggil petapa agung Kaiden tanpa alasan? Ini adalah lenganku. Ini adalah objek ketenaranku. Di dalamnya, ada dunia kecil sendiri yang terkait dengan hidupku. Begitu aku mati, ruang internal akan runtuh dan mereka juga akan dikuburkan bersamaku. Petapa agung Kaiden berteriak dengan segenap kekuatannya dan ekspresinya menjadi sangat galak. Bajingan! Matawisnu merah dan dia menatap petapa agung Kaiden. Dia ingin membunuh Kaiden dan dia berteriak. Kamu telah hidup selama ratusan tahun. Kamu benar-benar berani menggunakan tidakkan tercelah seperti itu. Melihat Agam memiliki keunggulan mutlak, petapa agung Kaiden menggunakan keluarga Renata untuk memaksa Agam tunduk. Situasi langsung menjadi tidak pasti. Haha! Petapa agung Kaiden tertawa dan berkata dengan niat membunuh di matanya. Pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Yang disebut pertempuran langsung hanyalah permainan untuk boneka seperti kalian. Selama bisa menang, kenapa harus peduli dengan prosesnya? Setelah mengatakan ini, petapa agung Kaiden melepaskan kekuatan isapan yang kuat. Dia memandang Agam dan mencibir. Kalau kamu ingin menyelamatkan orang-orang ini, kembalikan tablet restan surgawi, pecahan jejak patuna, dan cakar naga suci padaku. Lalu, ikat tangan dan kakimu dan ikut aku kembali ke klan restan surgawi. Kalau kamu tidak menurut sama sekali, aku akan membunuh mereka sekarang. Terselah! Mendengarkan ancaman petapa agung Kaiden, Agam tampak acu-ta'acuh dan matanya tidak menunjukkan gelombang perubahan suasana hati. Penampilan yang begitu dingin mengejutkan semua orang. Wisnu dan Renata mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka sangat gugup dan takut. Namun, mereka tidak akan pernah membiarkan Agam menyerahkan nyawa pada klan restan surgawi hanya untuk menyelamatkan keluarga mereka. Sikap acu-ta'acuh Agam benar-benar di luar perkiraan petapa agung Kaiden. Kekuatan spiritual di lengan bajunya bersifat tirani dan dia berkata dengan galak. Jangan berpura-pura! Aku tahu kamu takut. Kamu tidak akan pernah membiarkan dan tidak peduli pada nyawa orang-orang ini. Berhenti! Kalau kamu maju setengah langkah lagi, aku akan membunuh mereka sekarang! Agam berjalan seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tubuhnya memancarkan cahaya berdarah dan dia memadatkan pisau pembunuh dewa sepanjang 100 cm di tangannya. Aura dingin dan energi kematian mengalir keluar yang hampir membuat jiwa seseorang terpaku. Berhenti di situ! Berhenti sekarang juga! Mata petapa agung Kaiden merah dan dia berteriak dengan seluruh kekuatannya. Melihat pisau pembunuh dewa yang makin tajam di tangan Agam, niat membunuh mengerikan yang dilepaskan olehnya membuat petapa agung Kaiden yang sudah menang, panik tak terkendali. Dia terus mengatakan bahwa dia ingin mati bersama dengan William dan yang lainnya. Semua itu hanya untuk menakut-nakuti Agam. Siapa dia? Salah satu dari delapan petapa agung dari klan Restan Surgawi. Dia bisa menikmati waktu dan kehidupan yang panjang. Dengan perlakuan dan status sosialnya yang tinggi, bagaimana dia bisa menukar hidupnya dengan orang-orang yang tak tersentuh ini? Menatap mata agam dengan lekat, petapa agung Kaiden berusaha keras untuk melihat sedikit keraguan. Bahkan sedikit keraguan akan membuatnya percaya bahwa Agam sedang menggertak. Namun, dia putus asa. Mata agam tenang tanpa gelombang emosi sedikitpun, sama sekali tidak dapat menemukan kekurangan. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan oleh petapa agung Kaiden adalah ketika agam mendekat, dia makin dekat dengan kematian. Lari! Petapa agung Kaiden memuntahkan seteguk darah dan membakar semua kekuatannya. Dia meninjuk keluar dan dengan paksa meledakan lubang melalui penghalang yang telah dipasang agam. Petapa agung Kaiden sangat gembira dan tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, agam menyusul petapa agung Kaiden. Tanpa ragu-ragu, dia menebas dan ruang itu tiba-tiba robek menjadi retakan hitam ratusan meter. Petapa agung Kaiden buru-buru melambaikan jubah lengan bajunya dan melepaskan William dan yang lainnya. Dia meletakkan mereka di depan agam untuk mengulur waktu bagi dirinya untuk melarikan diri. Melihat William dan yang lainnya akan mati di bawah pisaunya, pisau merah darah itu menghilang. Saat berikutnya, ruang di depan petapa agung Kaiden retak dan cahaya pisau magis yang menghilang menebas ke bawah. Pikiran petapa agung Kaiden kosong dan hatinya tanpa emosi. Tidak terkendali, alam apa yang dibutuhkan untuk mencapai tingkatan seperti itu? Dia tidak bisa melarikan diri. Shoot! Di bawah serangkaian tatapan ngeri, cahaya pisau magis berwarna darah menyapu ke arah bahu petapa agung Kaiden. Dengan teriakan melengking dari petapa agung Kaiden, setengah bahunya terpisah dari tubuhnya. Beberapa orang melihat kejadian ini, wajah mereka penuh ketakutan. Bab 854, turunnya delapan petapa agung. Wisnu dan yang lainnya kembali tersadar, William dan yang lainnya dilempar ke arah mereka. William dan yang lainnya telah kehilangan aura. Saat ini, mereka Beberapa orang melihat kejadian ini, wajah mereka penuh ketakutan. Bab 854, turunnya delapan petapa agung. Wisnu dan yang lainnya kembali tersadar, William dan yang lainnya dilempar ke arah mereka. William dan yang lainnya telah kehilangan aura. Saat ini, mereka telah menjadi orang biasa. Hardian berkata dengan suara yang dalam. Lengan baju petapa agung Kaiden tidak hanya bisa berubah menjadi dunia kecil untuk menyimpan orang, tapi juga memerah semua kekuatan kultivasi orang tersebut untuk digunakan sendiri. Melihat William dan yang lainnya tidak dalam bahaya, Wisnu sedikit lega. Melihat petapa agung Kaiden yang bahunya dipotong, dia menggertakan giginya dan berkata, Binatang tua ini! Agam meninggalkan petapa agung Kaiden dan tidak segera mengejarnya. Sebaliknya, dia melintas ke depan Yasmina dan dua orang lainnya. Yasmina dan dua orang lainnya ketakutan setengah mati. Kekuatan yang ditampilkan oleh Agam benar-benar menghancurkan kepercayaan diri mereka. Pikiran Yasmina hampir runtuh. Menantu laki-laki yang dibenci olehnya dan bahkan tidak pernah dianggapnya, benar-benar mencapai ketinggian seperti itu. Arkan terluka dengan satu pukulan, petapa agung Kaiden bahkan dipotong dengan pisau. Ini adalah mimpi buruk baginya. Agam! Yasmina menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk tenang. Suaranya yang gemetar tidak bisa disemunyikan. Aku adalah bibimu dan seniormu. Kalau kamu menyerangku, kamu akan dianggap bersikap tidak sopan. Aku selalu menghormatimu sebagai senior. Kamulah yang melewati batasku berulang kali. Hubungan kita sudah rusak sejak kamu memutuskan untuk membunuhku. Tatapan Agam acu-ta'acuh dan dia tersenyum sedikit. Serahkan payung pemurnian jiwa. Payung pemurnian jiwa? Wadi tiba-tiba teringat sesuatu dan memanggil payung pemurnian jiwa. Dia menunjuk ke arah Agam dengan payung pemurnian jiwa dan mengancam. Sisa jiwa roh orang tua itu masih ada di dalam payung. Kalau kamu berani menyerang kami, dia juga akan mati. Tuhan muda, jangan! Raut wajah tamir berubah drastis. Alam Agam sangat kuat dan pikirannya luar biasa. Sudah terlihat jelas ketika dia berhadapan dengan petapa Agung Kaiden. Kata-kata Agam jelas untuk memancing wari mengeluarkan payung pemurnian jiwa. Meskipun metode mengancam Agam dengan sisa jiwa roh Nenek Haryadi adalah sebuah cara, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Bahkan petapa Agung Kaiden tidak bisa mengancam Agam. Sekarang, mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka sedang berangan-angan. Idiot! Sudut mulut Agam terangkat. Dia menjentikan jarinya dan gelombang langsung menelan wari. Ah! Pakaian wari robek dan pembuluh darah padat merembes keluar di bawah kulitnya. Darah merembes keluar dari tubuhnya dan dia berubah menjadi manusia darah dalam sekejap. Karena ada hubungan darah antara kamu dan Citra, aku tidak akan membunuhmu, lakukan sendiri. Agam mencibir dan melambaikan tangannya untuk menerima payung pemurnian jiwa. Dia merasakan aura jiwa di dalam payung dan diam-diam menghela nafas lega. Sekarang Nenek Haryadi hanya memiliki sebagian kecil jiwa roh. Tidak sulit untuk mempertahankan bentuk manusianya dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, jiwanya pasti akan terpencar. Sekarang dia telah mengambil kembali payung pemurnian jiwa, Nenek Haryadi termasuk sudah berhasil diselamatkan. Nak! Yasmina melihat penampilan wari yang menyedihkan. Dia sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia ingin membantu, tetapi tangannya malah jadi terkena darah. Dia sangat takut hingga berteriak melengking. Agam! Kalau kamu berani menyakiti anakku, aku akan menghancurkanmu! Raut wajah Yasmina berubah. Dia ingin menerkam dan melawan Agam dengan putus asa. Mata Agam berkedip dingin dan dia melepaskan kekuatan spiritual dari punggung tangannya untuk menekan Yasmina. Yasmina ingin mengutuk kata-kata kejam, tetapi dia melihat mata Agam yang dalam. Dia melihat bayangan penguasa neraka. Ketakutan yang tak terkendali segera menyapu ke dalam jiwanya. Apa menurutmu anakmu adalah pria yang baik hati? Dia turun gunung pada usia 12 tahun untuk berlatih dan membunuh tiga keluarga. Dia membakar setengah desa pada usia 14 tahun. Dia memerkosa seorang gadis muda, bahkan juga ibunya pada usia 17 tahun. Pada usia 19 tahun. Agam membacakan kejahatan demi kejahatan. Bibir Yasmina bergetar dan dia benar-benar tidak dapat membantah. Dia tahu semua hal ini, tetapi dia tidak memikirkannya sebelumnya. Dia bahkan merasa bahwa orang-orang ini pantas merasakannya dan merupakan keberuntungan dari tiga kehidupan bagi gadis yang dihina oleh anaknya. Berapa orang yang terbunuh karena kamu terlalu memanjakan anakmu? Berapa banyak keluarga yang telah dihancurkan? Kamu punya andil dalam kejahatan ini? Saat suara dingin agam terdengar, Yasmina memiliki lapisan cahaya hitam pekat yang melekat pada tubuhnya dan diadili bersama dengan wadi serta tamir. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Aku adalah bibimu. Aku adalah seniormu. Yasmina sangat ketakutan di dalam hatinya. Meskipun dia berteriak sekarang, hatinya ditutupi dengan lapisan penyesalan yang tebal. Jika dia tidak menekan agam selangkah demi selangkah, apa dia akan jatuh ke dalam keadaan seperti itu? Tiba-tiba, kekuatan spiritual tiba-tiba terpaku dan beberapa aura mengerikan perlahan turun ke dunia ini. Anak muda, jangan terlalu kejam. Ruang di sekitar agam retak dan tujuh sosok perlahan turun. Dengan penampilan mereka, hati hardian bergetar hebat di kejauhan. Pupilnya menyusu tiba-tiba dan napasnya menjadi cepat. Matanya penuh dengan kengerian. Dia gemetar dan berkata, Delapan petapa agung dari klan Restan Surgawi semuanya telah turun. Tujuh orang alam kemuliaan setengah langkah? Persepsi agam sangat kuat dan dia tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan tujuh orang yang turun itu setingkat dengan petapa agung Kaiden. Klan Restan Surgawi memang pantas berada di peringkat ke-21. Mereka jauh lebih kuat daripada keluarga Budi Ono. Saat itu, tiga leluhur tua keluarga Budi Ono menggunakan metode kultivasi mereka bersama-sama untuk meningkatkan kekuatan satu orang ke alam kemuliaan setengah langkah. Sekarang, dengan tambahan petapa agung Kaiden, total delapan orang. Delapan orang dari alam kemuliaan setengah langkah dan semuanya telah mencapai tertinggi. Detail seperti itu benar-benar menakutkan. Namun, agam perlahan mengembuskan napas dan permukaan pisau pembunuh dewa di tangannya ditutupi dengan lapisan cahaya darah yang kaya dan menyelaukan seperti setetes darah. Perbedaan antara alam kemuliaan setengah langkah dan alam kemuliaan tidaklah sedikit. Dengan alam agam, cukup sebanding dengan alam kemuliaan. Tingkat pertempuran ini tidak dimenangkan dengan total. Petapa Agung! Yasmina hampir menangis karena gembira saat melihat tujuh petapa agung turun. Dia kemudian menatap agam dengan mata penuh kekejaman. Meskipun agam telah memusnahkan petapa agung Kaiden sendirian, dia tidak percaya bahwa agam memiliki keterampilan yang hebat dan masih bisa mengalahkan tujuh orang sekaligus. Ketika petapa agung Kaiden melihat tujuh petapa agung lainnya turun, dia seperti melihat penyelamat hidup terakhir. Dia menutupi lengannya dan mendatangi lelaki tua kurus itu. Kak! Orang tua kurus itu meliriknya dan melihat lengannya yang patah. Tatapannya perlahan tertuju pada agam. Dia berkata dengan serak. Anak muda, kamu menyakiti orang-orang kelandres dan surgawi. Ini adalah tindakan yang tidak sopan. Kamu bisa mengakhiri dirimu sendiri. Agam tersenyum bodoh dan menjawab. Klandres dan surgawi benar-benar sombong seperti biasanya. Nyawa aku ada di sini. Kalau kalian ingin mengambilnya, kalian harus mengandalkan kemampuan. Kak, bocah ini punya metode yang dalam. Jangan bicara omong kosong dengannya. Segera bekerja sama untuk membunuhnya. Setelah jeda, petapa agung Kaiden melihat sekeliling dan bertanya. Dimana petapa agung Takla? Haben memanggil iblis. Petapa agung Takla dan Kano ada di sampingnya. Mereka tidak bisa datang untuk saat ini. Kata lelaki tua kurus itu perlahan. Aura menakutkan di tubuhnya perlahan menyebar dan enam orang lainnya juga melepaskan kekuatan spiritual. Masing-masing mencapai alam kemuliaan setengah langkah dan aura terintegrasi menutupi bagian atas kepalanya seperti tirai langit besar yang menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Agam tersenyum acuh tak acuh. Dia pertama-tama menyingkirkan payung pemurnian jiwa dan dengan paksa memegang pisau pembunuh dewa. Pisau pembunuh dewa memperpanjang puluhan meter cahaya pisau magis berwarna darah dan segera menyapu tubuh. Dia langsung menerobos lapisan ruang dan tiba-tiba sampai di atas orang-orang itu. Bayangan ilusi tua muncul di belakang Agam. Agam menggunakan jurus pisau magis yang sama seperti angin kencang dan miring ke bawah seperti pancuran. Surga besar yang tidak pasti!